hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di videoku hari ini jadi di video kali ini kita bakalan melakukan Q&A jadi aku bakalan jawab beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan di kolom komentar dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menurutku penting yang krusial dan pertanyaan yang berulang atau pertanyaan yang saya udah aku jawab tapi masih aja ada yang menanyakan hal ini ya udah kalau gitu langsung aja kita mulai pertanyaan pertama Kak kalau daftar dan misalnya gagal apa bisa daftar kembali dan ada batasan dalam mendaftar atau enggak ya Nah kalau untuk pertanyaan ini jadi buat teman-teman tidak ada batasan atau maksimal berapa kali kita bisa mendaftar jadi buat teman-teman yang mungkin daftar tahun ini tapi kalau Allah mungkin belum lolos belum keterima jadi teman-teman bisa daftar lagi tahun depannya Kalaupun ternyata masih belum rezekinya bisa daftar lagi tahun kedepannya jadi memang tidak ada batasan maksimal berapa kali kalian nggak mendaftar kalian bisa mendaftar sebanyak yang kalian mau jadi kalian juga bisa mendaftar di dua jalur sekaligus yaitu jalur MFA ataupun MAT di tahun yang sama bahkan kalian juga bisa daftar di beasiswa unif kalau ada pertanyaan selanjutnya untuk pengurusan visa Rumania Apakah penerima beasiswa tetap membutuhkan bukti keuangan Nah kalau untuk pertanyaan ini jadi visa itu merupakan salah satu benefit yang ditawarkan oleh pemerintah Rumania jadi buat teman-teman ketika kalian dinyatakan lolos menjadi award di Rumania government scholarship otomatis kalian bakal mendapatkan visa gratis dan kalian cuma harus melengkapi berkas-berkas atau dokumen-dokumen aja Nah di dokumen itu memang ada requirenya bank statement tapi sebagai megang beasiswa Rumania dari pemerintah Rumania kalian tidak harus melampirkan bank statement kalian jadi kolom bank statement itu nanti diganti dengan letter of acceptance yang nanti bakalan kalian dapat di hari yang sama ketika kalian umumkan menjadi award di Rumania government scholarship jadi kolom bank statement itu nanti tidak diisi oleh bank statement kalian tapi digantikan dengan LOE yang kalian dapat seperti itu jadi apakah kita harus melampirkan jawabannya adalah tidak pertanyaan selanjutnya bolehkah jika kita memilih untuk tidak tinggal di asrama karena ingin membawa keluarga lalu bagaimana dengan tiket pesawat dan biaya akomodasi untuk award di terima kasih nah pertanyaan ini juga banyak sekali tanyaan banyak sekali yang bertanya aku Kak boleh nggak bawa keluarga boleh nggak bawa anak istri jawabannya adalah boleh jadi tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa kalian tidak boleh membawa keluarga kakuman yang perlu diingat yang punya hak untuk mendapatkan akomodasi gratis bisa gratis dan uang saku hanya award jadi istri anak yang kalian bawa itu menjadi tanggung jawab pribadi kalian yang mana jika kalian bawa keluarga which is anak dan istri kalian otomatis kalian harus bayar sewa apartemen di sini dan ketika kalian sewa apartemen otomatis kalian akan bayar yang namanya uang listrik uang air dan uang gas uang air uang listrik dan gas itu tidak tidak murah apalagi gas apalagi pas Oktober November Desember itu sampai akhir itu art April itu biasanya itu dingin banget dan kalian harus nyalain heater dan mayoritas apartemen di sini hiternya itu pakai gas dan gas itu mahal banget di sini lain itu visa visa keluarga yang kalian bawa itu tidak bakalan ditanggung sama pemerintah rumahnya jadi kalian harus menanggung sendiri selain itu orang-orang yang akan tinggal di Rumania itu wajib yang namanya mengurus resident permit Nah untuk award di Rumania government scholarship kalian tidak perlu kalian tidak perlu bayar untuk resident permit itu gratis itu menjadi salah satu benefit yang kalian dapatkan sebagai tapi anak dan istri kalian yang kalian bawa itu wajib bayar wajib bayar untuk pembuatan resident permit atau izin tinggal nah ketika kalian apply resident permit itu kalian harus punya medical insurance atau asuransi kesehatan yang berasal dari Rumania dan itu kalian juga harus bayar masing-masing kalau kalian award di dan usia 20 di bawah 26 tahun itu kalian masih masuk tanggungan pemerintah Rumania tapi ketika kalian walaupun kalian adalah award di dan usia kalian di atas 26 tahun kalian harus bayar medical insurance secara pribadi atau menggunakan dana kalian pribadi jadi itu biaya-biaya yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian ingin membawa anak dan istri kalian kalau menurut kalian kalian mampu kalian siap ya nggak papa boleh-boleh aja dibawa anak istri kalian bahkan kalau kalian mau bawa ibu bapak kalian itu boleh aja sih sebenarnya seperti itu pertanyaan selanjutnya halo kak suka videonya kontennya bagus to the point dan sangat membantu terima kasih semoga bisa lanjut sharing-sharing video bermanfaat lainnya semangat Kak amin terima kasih ya oh iya boleh tahu Kak jam perkuliahan di sana untuk S1 dan S2 kalau biasanya dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa aja Nah kalau untuk waktu perkuliannya sih sebenarnya sama aja sih kayak dindo dari Senin sampai Jumat tapi itu tergantung dari jurusan kalian lagi tergantung dari kampus tergantung dari dosen jadi bisa aja berubah-berubah tapi aku melihat temanku yang S1 itu mereka kuliahnya itu ada yang dari jam 8 ada hari dimana mereka kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam tapi itu enggak enggak continue ya kadang ada jeda 2 jam 3 jam yang kayak gitu tapi ada juga di satu hari yang mana mereka tuh cuman kuliah dari jam 10 sampai jam 2 jadi itu depend lagi dari jurusan dari kampus dan dari kelas kalian Nah kalau S2 mayoritas disini biasanya dia lebih teratu apa lebih nyambung gitu dia enggak ada kelas yang kayak jeda 2 jam enggak tapi biasanya S2 itu bakalan mulai dari jam 2 sampai jam 8 malam biasanya sih banyakan yang aku tahu temen-temen di kota yang lain juga seperti itu S2 nya itu mereka mulainya dari sore sampai malam seperti itu tapi untuk harinya biasanya dari Senin sampai Jumat Sabtu Minggu itu enggak kuliah enggak sekolah lah ya sama aja kayak dindo seperti itu tanyaan selanjutnya Oh iya Kak kalau ambil S2 di luar negeri gitu sambil kerja bisa enggak boleh enggak kerja part-time di Rumania jawabannya adalah boleh jadi semua student yang ada di Rumania baik itu international student maupun Rumania citizen itu punya hak kerja maksimal 20 jam seminggu atau maksimal 4 jam per hari jadi semua siswa baik itu siswa yang Rumania sendiri ataupun international student memang punya hak untuk bekerja tapi waktunya dibatasi yaitu maksimal 20 jam seminggu atau 4 jam dalam sehari jadi apakah boleh ya boleh nah untuk gajinya sendiri biasanya UMR di Rumania ini tapi gaji itu nanti bakalan dipotong lagi buat asuransi dibotong yang buat pajak jadi biasanya gaji bersih yang kita terima ketika kita part-time itu sekitar 900 sampai 1200 lei per bulan nah kalian kali aja lu 3300 kalau kalian mau tahu berapa jumlahnya dalam rupiah terus biasanya kalau perusahaan-perusahaan apa gede itu kalau yang kayak supermarket gitu minimarket biasanya mereka kasih juga yang namanya tiket demasa tiket demasa itu kayak pocor buat kalian belanja makanan jadi itu biasanya tiket demasa jadi biasanya itu untuk gaji bersih yang kalian dapat itu biasa sekitar 900 sampai 200 lei plus tiket demasa tapi tiket demasa itu nggak bisa diuangkan ya jadi itu bener-bener cuman buat makan seperti itu pertanyaan selanjutnya Kak mau nanya kalau udah selesai S1 disini masih bisa apply S1 disana lagi enggak sih hehehe karena jurusan yang rileks sama saya nggak ada buat master degree nya jawabannya adalah boleh kalian boleh double degree kalau kalian udah lulus S1 atau S2 di Indonesia terus kalian mau ngambil S1 dan S2 lagi disini tentu aja itu boleh aja dan memang ada aku ada temen dia orang Maroko dia udah lulus S2 di negaranya dan dia masih ngambil lagi S2 disini ada ada juga yang dari Turki udah selesai satu dan dia daftar lagi dan lost dan datang lagi sini jadi memang double degree dan itu memang boleh Nah kalau untuk dia nggak mau ngambil mau ngambil degree double degree dengan alasan nggak ada saya relate sama jurusan S1 nya dia kalau dari opini aku sih sebenarnya ada masalah karena apa tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa kita harus ngambil jurusan yang selinir jadi walaupun nggak selinir bisa-bisa aja kamu ngambil S2 yang yang penting maksudnya ada korelasi gitu enggak yang langsung tiba-tiba mungkin kamu jurusan Hai terus langsung ngambil jurusan teknik itu karena bukan tidak boleh tapi bakal nyusahin kalian karena mungkin kalian nggak tahu dasar-dasar imunnya tapi kalau buat kalian yang mungkin S1 nya let's say ekonomi terus tiba-tiba disini mau ngambil sosial itu boleh karena emang ada kasusnya yang seperti itu dia dari jurusan psikologis terus dia ngambil S2 nya international relation dan itu boleh Oke semoga menjawab pertanyaannya pertanyaan selanjutnya Hai Kak untuk ke play S2 nya Apakah harus menyertakan proposal tesis juga jawabannya adalah tidak jadi yang wajib untuk menyertakan proposal tesis itu cuman S3 yang daftar buat doktorat jadi buat teman-teman yang daftar S1 dan S2 itu tidak perlu setahu aku ya tidak ada diminta untuk proposal di awal pendaftaran tapi nggak tahu ya untuk tahun ini Apakah ada regulasi yang diubah Apakah ada syarat yang diubah nanti ini kita lihat pas pendaftarannya dibuka karena setahu aku sampai detik aku buat video ini pendaftaran itu belum dibuka tapi tahun-tahun sebelumnya tidak yang dimintai yang dimintai proposal yang dimintai proposal itu hanya yang ngambil jinjang S3 atau doktorat pertanyaan selanjutnya Kak kalau biaya biaya perjalanan ke Rumania nya ditangguh nggak ya terus asramanya pas samur bayar Kak bayar nggak kak atau gimana Nah aku sebenarnya udah bikinkan video sebelumnya berapa biaya yang kalian butuhkan kira-kira ketika kalian udah dinyatakan lulus dan kalian berniatu ngambil beasiswa ini ada aku bikin videonya dan itu udah rincin berapa biayanya jadi biaya perjalanan dari negara asal ke Rumania itu tidak ditangguh jadi kita harus menggunakan dana pribadi kalian kalau kalian mau tahu dananya berapa kira-kira uang yang harus kalian siapkan dan apa aja yang akan kalian bayar sebelum kalian berangkat ke Rumania kalian bisa cek di video aku terus asramanya pas samur itu tidak ditangguh jadi asrama dan uang saku ketika samur selama tiga bulan itu Oh diberhentikan jadi selama tiga bulan pas samur itu kita harus membayar asrama menggunakan uang pribadi dan kita tidak bakal dapat uang saku selama tiga bulan tapi jangan khawatir samur kalian akan sangat bisa untuk kerja parten dan gaji kerja parten itu bisa meng-cover biaya kalian selama samur itu jadi gak usah khawatir nggak usah takut Oke pertanyaan kelanjutnya Kak Kak Gpius bisa enggak aku hampir empat tahun pertanyaan ini jawabannya adalah iya boleh Gpius itu boleh dan memang ada Ordi yang Gpius jadi buat kalian yang udah lulus SMA mungkin empat tahun yang lalu dan mau daftar lagi beasiswa ini boleh aja karena emang buktinya ada yang lolos jadi dan memang tidak ada aturan terturus yang mengatakan kalian tidak boleh Gpius jadi buat yang teman-teman yang mungkin Gpius dan mau mencoba silahkan ikut mencoba Oke selesai jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang banyak kali kalian tanyakan jadi semoga video ini dapat membantu kalian semoga video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan jika kalian masih ada pertanyaan lain kalian bisa tulis di kolom komentar di video ini siapa tahu nanti kalau memang masih ada pertanyaan yang penting yang tidak terjawab kita nanti bisa bikin Q&A part 2 terima kasih sekali lagi telah menonton video aku semoga video ini bermanfaat semoga buat kalian yang sedang berusaha semangat semangat jangan menyerah kalau kalian mungkin udah daftar tahun lalu tapi pada rula belum lulus jangan menyerah daftar lagi daftar lagi dan sampai jumpa di rumahnya bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya ini juga nih buat teman-teman kalau bisa menyisikan sedikit waktunya mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina